Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sesi ini saya akan menjelaskan perintah SKL yang berhubungan dengan date time Di dalam penggunaan SKL nanti kita mungkin akan sering berhubungan dengan data-data dengan tipe date atau time Ada beberapa fungsi terkait date time ini pada perintah SKL Yang pertama adalah ada perintah day Day ini digunakan untuk menampilkan tanggal Menampilkan tanggal, tanggalnya saja Jadi contohnya misalnya ada tanggal 01, tanggal 10, bulan 2 Dia akan menampilkan hasilnya adalah 10 Jadi fungsi D ini adalah menampilkan tanggalnya saja Yang kedua ada fungsi MON MON ini digunakan untuk menampilkan bulan Sehingga jika perintah ini nanti digunakan akan menghasilkan 0,2 Kemudian yang ketiga adalah YEAR Ini digunakan untuk menampilkan tahunnya saja Maka disini nanti akan menghasilkan 2020 Kemudian yang keempat ada yang namanya HOWL HOWL ini digunakan untuk menampilkan jam Contohnya misalnya ada jam 11 Jam 11 Menit ke 5 Kemudian detik ke 1 Perintah HOR ini akan menghasilkan 11 Mengambil jamnya saja Kemudian Minut Minut Ini digunakan untuk menampilkan Ya menit Contohnya Kalau data ini akan menghasilkan 0,5 Dan yang terakhir Ada perintah Second Disini hanya akan menampilkan detiknya saja Sehingga Kalau pada contoh ini Dia akan menghasilkan data 0,1 Oke langsung saja kita coba Disini Disini ada Apa namanya Table Yang di dalamnya ada Menyimpan Data dengan tipe Date dan Time Yaitu pada Field Tanggal dan Jam Misalnya Kita coba lihat Select bintang from Jual Disini ada Tanggal Kemudian ada Jam Misalnya saya ingin menampilkan Ya Kalau kita ingin menampilkan Tanggal Field Tanggal dan jam Seperti ini Kalau kita ingin menampilkan Tanggal ini adalah Tanggal Mengambil tanggalnya saja Maka Kita gunakan Perintah Day Jadi disini kita tuliskan Day Buka kurung Tanggal Hasilnya Kalau kita submit Seperti ini Jadi disini Tinggal 30 30 Yang ditampilkan adalah Tanggalnya saja Nah Penulisan Fungsi Fungsi Nanti hasilnya Menjadi Menjalan contoh ini Day Tanggal Hasilnya adalah Day Tanggal Agar disini Munculnya itu Menjadi Tulisan Tanggal Atau TGL Maka kita perlu Memberikan Alias Nama alias Pada field Ingat Ingat Bahwa materi Sebelumnya Saya pernah Membahas Tentang Alias Tapi contoh Yang saya berikan Dulu pada Alias itu Adalah Alias Pemberian Nama Alias Pada Table Nah Sekarang Bagaimana Cara Pemberian Nama Alias Pada Field Atau Kolom Maka disini Caranya Sama Jadi Setelah Day Tanggal Ini Kita cukup Menambahkan Sepasi Kemudian Kita Tuliskan Nama Alias Misalnya TGL Sehingga Ketika ini Disubmit Yang muncul Disini Menjadi Nama Kolom TGL Tanggal 30 30 Kemudian Sekarang Kalau Ingin Menampilkan Bulannya Maka Disini Jadi Kita Mencoba Untuk Mecah MON Tanggal Spasi Bulan Sehingga Nanti Bulannya Akan Ditampilkan Dengan Nama Nama Bulan Kemudian Tahun Sama Tahun Koma Jam From Jual Sehingga Ketika Ini Disubmit Maka Hasilnya Ini Data Tanggal Sudah Dipecah Ada Tanggal Ada Bulan Ada Tahun Ada Jam Ya Oke Kemudian Jika Fungsi ini Diterapkan Pada Apa namanya Pada Wear Maka Caranya Seperti ini Misalnya Ada Kasus Tampilkan Misalnya Ada Kasus Seperti ini Tampilkan Data Pada Tanggal 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 Disini Contohnya Ada Tanggal 2 Bulan 2 Tanggal 2 Februari 2020 Maka Disini Penulisannya Adalah Kita Coba Ubah Ya Tampilkan Semua Data Jual Select Tintang From Jual Wear Tanggal Sama Dengan Nah Untuk Penulisan Tanggal Pada Wear Ini Dimulai Dengan Format Tahun Dulu Yaitu 2020 02 02 Jadi Ini Sudah Format Standar Untuk Pada Filter Tanggal Itu Penulisannya Seperti Ini Oke Ketika Ini Disubmit Maka Hasilnya Adalah Disini Yang Tampil Data Jual Hanya Pada Tanggal 02 Kalau Ini Kita Ganti 03 Maka Disini Juga Akan Tampil Data Dengan Tanggal 03 Nah Masalahnya Ketika Kita Ingin Menampilkan Data Pada Bulan Februari Saja Misalnya Disini Tampilkan Data Pada Bulan Februari 2020 Bagaimana Caranya Disini Maka Kita Akan Menambah Mengubah Posisi Where Ini Menjadi Where Mon Tanggal Sama Dengan Jadi Yang Akan Ditampilkan Adalah Bulannya Sama Dengan 2 Kemudian Dan Kita Gunakan N Year Tanggal Sama Dengan Petik 2020 Jadi Kita Gunakan Fungsi Mon Dan Year Untuk Memfilter Data Berdasarkan Bulan Submit Maka Hasilnya Disini Adalah Seluruh Data Jual Yang Tampil Hanyalah Bulan Februari 2020 20 Kemudian Jika Kita Ingin Menampilkan Itu Berdasarkan Jam Tertentu Jadi Misalnya Bulan Februari Pada Jam Pada Jam 12 Misalnya Kita Coba Ada Atau Tidak N Jadi Kita Ingin Menampilkan Data Yang Jam 12 Terserah Menit Keberapa Yang Penting Jam 12 Misalnya N How Jam Sama Dengan 12 Submit Kita Cek Ada Atau Tidak Nah Ini Ada Jadi Ini Data Transaksi Pada Bulan Februari Dan Di Jam 12 Jadi Ini Semuanya 12 12 04 12 10 12 14 Dan Seterusnya Oke Kembali Ke Apa Namanya Contoh Penggunaan Date Time Sekarang Saya akan Mencoba Apa Namanya Memfilter Berdasarkan Jam Saja Saya Misalnya Saya ingin Menampilkan Seluruh Select Bintang From Jual Seluruh Data Jual Dimana Hour Jam Itu Sama Dengan Berapa 11 Misalnya Kita Coba Submit Kemudian Kalau kita Ingin Menambahkan Di Menit Misalnya Menit Ke 20 Maka Disini Tambahkan N Minit Jam Sama Dengan 20 Disini Ada Dua Data Menit 20 Kalau Menit 50 Tidak Ada Datanya Jadi Hasilnya Seperti Ini Kalau kita Ingin Menampilkan Memecah Jam Bisa Seperti Yang Tanggal Tadi Hour Jam Nama Apa Namanya Aliasnya Jam Kemudian Minute Jam Diberi Nama Alias Menit Kemudian Second Jam Diberi Alias Detik Hasilnya Nah Seperti Ini Kalau Ingin Plus Tanggal Tadi Bisa Ditambahkan Lagi D Tanggal TGL Ini Mon Alias Bulan Kemudian Year Tanggal Alias Tahun Nah Seperti Ini Kita Pecah Dari Dua Field Tanggal Dan Jam Menjadi Seperti Ini Oke Demikian Penggunaan Fungsi Yang Terkait Dengan Date Time Pada Perintah Query Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Kira Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat